Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengaku menyesal soal tabungan perumahan rakyat atau TAPERA yang dianggap memicu keresahan masyarakat. Menurut Basuki, meski ada peluang diundur, namun TAPERA sudah disahkan menjadi undang-undang yang harus dilaksanakan. Basuki memberi alasan awal mula pemerintah ingin melaksanakan TAPERA karena menimbang hasil dari TAPERA selama 10 tahun sudah mencapai 50 triliun rupiah. Namun melihat dari usulan Komisi 5 DPR hari Kamis, Basuki merasa menyesal atas keputusan soal TAPERA yang menimbulkan kemarahan di masyarakat. Atas usulan banyak pihak, Basuki mengakui bahwa TAPERA berpeluang diundur hingga waktu yang belum ditentukan. Meski demikian, TAPERA masih memiliki peluang tetap dilanjutkan karena sudah disahkan menjadi undang-undang. Namun Basuki meminta kepada masyarakat agar tidak saling terpecablah dan berbenturan dalam merespon persoalan TAPERA ini. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus terpisah-pisah? Harus diketahui APBN sampai sekarang ini sudah 105 triliun dikuncurkan untuk FLPP untuk subsidi selisih bunga. Sedangkan kalau untuk TAPERA ini mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul 50 triliun. Jadi effortnya dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul. Saya nggak ngelegewo lah. Jadi apa yang sudah kami lakukan dengan 10 tahun FLPP subsidi bunga itu sudah 105 triliun. Itu pun menarik uang berapa? 300 yang lebih ya? Outstanding-nya apa? Iya, outstanding-nya. Jadi kalau misalnya ada usulan, apalagi DPR misalnya, Laptua MPL untuk diundur, menurut saya saya ada kontak dengan Bu Menteri Keuangan juga, kita akan ikut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!